Hai sudah-sudah semua, jadi aku ini baru pulang dari Centrelink, di Canberra, di suburb Balconan. Jadi itu aku kesana untuk nge-apply Medicare aku, which is itu kayak BPJS-nya Indonesia, yang di cover oleh pemerintah, yang disubsidize oleh pemerintah, yaitu dibantu oleh pemerintah. Jadi itu aku kesana, itu ngurus BPJS di sini, BPJS Australia itu cepet ya. Aku tadi cuma kayak 10 menit aja, terus selesai, udah langsung pulang. Cuma dikasih ini doang sebagai besti, ini Medicare ini, temporary, sampai kartu aku, itu datang, which is katanya mereka kurang lebih 2 minggu akan dikirim melalui pos ke rumahku, ke apartemen aku di sini. Mereka tinggal nge-post aja, aku tinggal tunggu itu, tapi aku udah bisa pakai temporary ini, surat ini, untuk kalau misalnya aku mau pakai jasa itu, untuk asuransi ini. Which is, aku udah booking dokter mata untuk testing mata aku, kira-kira, misalnya mau testing mata aku, masih baik dan benar penglihatannya, atau sudah agak kabur-kabur, atau gimana kondisi mata. Jadi hanya untuk nge-check kondisi mata aku. Aku udah booking besok, dan aku tinggal bawa ini aja ke mereka sebagai bukti, sama mungkin kartu paspor aku, mungkin, mungkin pakain paspor aku aku bawa juga. Pokoknya tanda identitas diri. Iya. Jadi pas mereka lihat ini, kita kayak ujung nggak perlu bayar apa-apa lagi. Karena untuk bayar testing aja di Australia, untuk testing mata, itu sekitar 100 dolar. Jadi di sini memang mahal, serba mahal. Jadi kalau sebisa mungkin kalau kita dapat Medicare, eligible gitu untuk proses public insurance dari pemerintah, kenapa enggak? Jadi aku udah kesana. Jadi kalau kalian yang pertama kali yang mau ngurusin, itu dokumennya gampang banget juga. Kalian tinggal download formulirnya. Namanya adalah, ini, Medicare Enrollment Form MS004. Kalian tinggal cari aja di Google, Googling aja langsung dapet nantinya. Tinggal download PDF, kalian bisa isi fill up pakai komputer, atau kalian misalnya isi pakai tangan juga boleh. Terus di tanda tangan ini ada beberapa, kayaknya ada dua yang aku tanda tangan di sini. Terus selain itu, ada dokumen-dokumen pendukung yang harus dibawa. Jadi yang pertama, aku bawa application status aku. Jadi ini dari Australian Government Department of Home Affairs, Inigrasi, atau VEVO, VEVO Visa Entitlement Verification Online. Itu kalian bisa buka aja di internet ada. VEVO, jadi kalian tinggal masukin, apa namanya, data kalian di situ, untuk, ini kayak screening check, screening check status visa kalian. Kalian berada di visa apa yang sekarang, itu sebagai bukti. Atau kalian kan biasa dapat email ya, kalau dapat email dari Inigrasi tentang visa status kita. Nah itu tinggal print aja, itu sebagai dokumen pendukung. Lalu kalian harus bawa juga paspor sebagai data diri kalian. Dan aku juga bawa text invoice atau receipt saat aku bayar untuk biaya, bayar untuk biaya visa yang aku, apa namanya, apply kemarin. Yang terakhir, which is partner visa. Sudah kan? Terus, ya jadi Medicaid itu apa sih yang mereka cover? Saking sangat bergunanya gitu bagi kita di sini kan di Australia. Karena di sini itu apa-apa mahal. Dan untuk yang aku bilang tadi, tes untuk mata aja itu 100 dolar. Udah bisa bayangkan, tes-tes yang lain gitu. Pokoknya banyak. Jadi di Australia, kalian harus juga kejayaan kesehatan. Kalian yang berada di Australia atau kalian yang mau ke sini. Oke kejayaan kesehatan kalian di sini, dokter mahal. Dan obat-obatan juga mahal. Jadi apa sih yang Medicare cover? Jadi kalau kita dapat Medicare card ini, kita akan dapat free public hospital. Dan ada juga namanya testing dan diagnose. Yang aku bilang tadi. Contohnya yang tadi untuk men-testing kesehatan mata dan lain-lain. Terus ada juga anestesi. Ada surgery juga termasuk. Dan beberapa approved medication lainnya. Jadi, even kalau kita mau ke dokter pribadi atau dokter praktek itu kita bisa. Namanya GP di sini. Atau General Practitioner. Salah satunya adalah dokter. Jadi, dengan kalian misalnya pergi ke dokter pribadi kalian. Terus kalian kalau ke dokter pribadi kalian. Itu paling-paling yang kalian harus tanya itu adalah kira-kira berapa biaya. Yang kalian harus cek itu adalah berapa biaya yang harus kalian keluarkan dari pocket kalian. Karena di Australia itu mereka kayak setting. Ada namanya biaya. Standart fee untuk servis. Ataupun obat-obatan itu standart fee untuk servis. Itu sebenarnya sekian untuk servis jenis yang ini. Terus kalau kalian ke dokter yang itu. Terus dia charge melebihi standart fee dari pemerintah. Jadi, kalian harus keluarin uang yang menjadi difference-nya. Pokoknya yang menjadi difference. Berapa lebihnya. Kelebihan. Kelebihan itu yang kalian harus tanggung. Jadi, itu yang kalian harus ketahui. Biaya yang kalian akan tanggung. Tapi kalau di bawah ataupun sama. Jadi, kalian gak perlu bayar apa-apa. Jadi, kalian gak perlu bayar apa-apa gratis. Terus, GP. Iya sih. Genial practitioner. Terus, selanjutnya adalah. Biaya-biaya yang tidak tercover oleh Medicare. Atau BPJS-nya Australia. Jadi, yang tidak tercover itu. Ambulans. Terus, kalau kalian sakit di luar negeri. Kalian gak dapat. Kalian gak bisa pakai Medicare. Terus, dental. Which is gigi. Dokter gigi mahal. Dokter mata mahal. Terus, apa lagi. Di dokter THT juga gak termasuk. Tapi, kalau untuk testing sama diagnosa. Itu gratis dari pemerintah. Tapi, kalau untuk service yang lain. Kalau misalnya mau service tambal gigi. Tambal gigi. Tambal gigi. Tambal gigi. Itu tidak termasuk. Atau home nursing. Itu juga tidak termasuk. Jadi, yang aku bilang tadi. Itu tidak termasuk. Dalam cover dari Medicare. Itu kenapa? Beberapa orang. Banyak orang Australia. Termasuk pasangan aku. Dia pakai private insurance juga. Selain punya public insurance. Dia juga punya private insurance. Karena ada beberapa kelebihan. Kalau kita pakai private insurance. Di Australia. Di sini ada banyak banget jenisnya private insurance. Jadi, kalian tinggal pilih. Kalian tinggal pilih aja yang mana. Yang menurut kalian value untuk kalian. Jadi, pacar aku itu. Dia pakai insurance. Karena dia sekarang tidak berkeluarga. Jadi, kita belum nikahkan. Belum keluarga. Jadi, dia masih pakai untuk dirinya sendiri. Jadi, dia masih memikirkan diri sendiri. Maksudnya, waktu itu dia masih memikirkan diri sendiri. Waktu dia apply private insurance itu. Jadi, dia hanya pakai yang dia cover. Tidak termasuk hospital. Tapi, karena rencananya kita mau nikah. Jadi, kita rencana akan upgrade status dari health insurance-nya dia. Dari yang itu tanpa. Karena dia kan pakai kacamata kan. Jadi, dia mengambil private insurance yang meng-cover kacamata. Dan lain-lain yang merupakan kebutuhan dia. Tapi, karena kita akan nikah. Jadi, kita juga akan membutuhkan hospital. Mungkin di suatu hari nanti. Jadi, ada sesuatu gimana-gimana. Jadi, kita akan rencana upgrade ke hospital. Jadi, kita bisa mengambil private insurance itu sesuai dengan kebutuhan kita. Yang mana menjadi kebutuhan kita. Itulah yang kita ambil gitu kan. Jadi, kalau untuk private insurance itu banyak di sini. Kenapa mereka pilih juga tambahan private insurance? Karena mereka nggak mau nunggu terlalu panjang. Karena waiting list di public hospital itu lumayan ya. Misalnya, lumayan panjang juga. Jadi, mudah-mudahan kita nggak sampai ke hospital gitu. Jauhkan. Tapi, kalau misalnya itu terjadi ya gitu. Itu pertimbangannya. Kalau public hospital itu. Biasanya waiting listnya sampai berbulan-bulan. Gitu sih. Terus. Kalau private. Ya kan kita bisa ke private hospital. Kita bisa ke public hospital kalau kita ada Medicare juga. Jadi, kita lebih banyak variasinya juga. Lebih banyak pilihan. Pilihannya. Mulai dari dokternya juga. Dari sisi dokternya juga kita banyak pilihan. Jadi, itu kenapa mungkin mereka mengambil private insurance. Dan ini satu juga yang penting adalah. Kalau kalian ngambil private insurance. Sebelum umur 30 atau umur 31. Aku udah lupa. Kalian dapat rebate dari pemerintah. Atau dapat bantuan dari pemerintah. Untuk membayar premium. Premi kalian. Yang kalian bayar itu per 2 minggu. Kalau di Australia. Itu pemerintah bantu sebesar 2. Kalau pacar aku kemarin nanya. Dia bilang dia dapat bantuan 22% rebate. Disini namanya rebate. Untuk dapat bantuan dari pemerintah. Untuk bayar private insurance. Premi kita. Per 2 minggu. Jadi, kalian yang sebelum umur 30 atau 31. Kalian buru-buru. Itu kenapa kita rencana udah mau upgrade. Karena kita. Kita ngambil kesempatan itu. Jangan sampai kita. Sudah lewat. Baru kita upgrade. Itu tidak dapat rebate dari pemerintah. Jadi gitu. Itu yang paling penting. Dari private. Kalau kita mau ambil private insurance. Lalu. Apa lagi. Oh iya. Oh iya. Karena pasangan aku itu. Dia kayak. Ada regular check untuk dentist. Regular check untuk mata. Dan lain-lain. Itu kenapa dia ngambil juga private insurance. Jadi penting. Jadi penting. Untuk mengetahui. Apa yang menjadi kebutuhan kalian. Untuk memilih. Asuransi. Asuransi. Kesehatan kalian juga. Jadi itu kira-kira tentang private insurance. Dan public insurance. Oh iya. Satu lagi. Tentang yang. Pas aku apply. Untuk Medicare itu kan. Jadi. Jadi. Itu cepat banget. Cuma mungkin kayak. Sepuluh menit itu. Udah selesai. Semua proses itu udah selesai. Karena. Karena. Dia bilang. Misalnya. Officernya bilang. Kita bisa cepat. Karena. Apa namanya. Status aku. Terverifikasi. Sudah terverifikasi gitu. Jadi. Jadi disini tuh. Mereka udah. Pemerintah-pemerintah disini. Udah terlink. Satu dengan yang lain. Misalnya. Yang Medicare ini udah terlink. Sudah terkoneksi. Sama. Sistemnya imigrasi. Jadi. Kalau misalnya. Kita eligible. Untuk nge-apply Medicare. Status kita. Kayak udah. Misalnya. Misalnya. Ijo gitu. Jadi. Kita bisa. Apa namanya. Meng-launch. Atau meng-apply Medicare. Gitu. Jadi. Itu sistem mereka. Sangat-sangat terkoneksi. Jadi. Bagus untuk. Pelayanan. Jadi lebih cepat. Lalu. Apa namanya. Ini lagi. Kalau misalnya. Ada data-data kita. Yang beda. Itu yang dapat. Menyebabkan. Kita. Untuk. Pelayan. Untuk. Medicare itu. Butuh. Waktu yang lebih panjang. Karena mereka. Mau memverifikasi. Data-data kalian. Misalnya. Ada yang beda. Harus verifikasi lagi. Atau tidak terkoneksi. Jadi. Mereka. Sebelum dapat. Data. Update. Misalnya. Kalau mereka. Tidak terkoneksi. Dengan. Data-data kalian. Yang sebelumnya. Atau. Dari. Departemen yang lain. Mereka. Harus. Cari tahu kan. Jadi. Itu. Butuh. Waktu juga. Tapi. Misalnya. Lebih mempercepat. Itu prosesnya. Servisnya. Jadi. Lebih cepat. Ini juga. Aku juga sempat. Tadi. Dibilangin. Sama ofisernya. Aku. Yang. Terling itu. Karena. Mungkin. Waktu. Nge-apply. Partner visa ini. Kita. Nge-apply. Online. Itu. Imigrasi. Langsung. Bilang. Kalau. Mereka. Langsung. Terima. Saat itu. Juga. Kita. Dapat. Langsung. Buat. Karena. Kita. Dapat. Verifikasi. Dari. Imigrasi. Langsung. Yaitu. Bridging visa. Tapi. Kalau. Misalnya. Kita. Nanti. Dapat. Informasi. Imigrasi. Mungkin. Lebih. Lebih. Lama. Jadi. Itulah. Kira-kira. Mudah-mudahan. Ini. Yang. Aku. Jelasin. Dimengerti ya. Tapi. Kalau. Kalian. Misalnya. Kalian. Bisa. Komen. Dibawah. Lebih. Memperjelas. Apa yang. Pengen. Sampaikan. Kira-kira. Semoga. Informasi. Aku berikan. Bermanfaat. Bagi. Mereka. Yang. Beberapa. Informasi. Tentang. Kekat. Bermanfaat. Membantu. Dan. Sekian. Video saya hari ini. Thank you for watching. And see you on my next video. Bye. selamat menikmati